Kekaisaran Golden Horde atau Gerombolan Emas merupakan Kekaisaran Mongol Turki pada abad pertengahan Wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Siberia Barat Kekaisaran ini didirikan pada tahun 1236 oleh suku nomaden Turki dan Mongol Kaisar pertamanya adalah Batukan yang memerintah dari tahun 1236 hingga tahun 1255 Masehi Pada abad ke-13 Golden Horde dipimpin oleh Berkekan yang telah memeluk agama Islam Agama Islam terus berkembang pada tahun 1312 sampai tahun 1341 saat Golden Horde dipimpin oleh Sultan Ujbek Bagaimana sejarah Golden Horde atau Gerombolan Emas? Mari kita bahas bersama sejajar arah Dinasti Golden Horde atau Kekaisaran Golden Horde diawali oleh salah satu putra Jenggis Khan yaitu Josie Khan yang berhasil menjadi penguasa di Siberia Barat dan Stepak Kipsak Setelah Josie meninggal bagian timur dari kekuasaannya yaitu Siberia Barat diberikan ke tangan putra sulungnya yang bernama Orda Sementara itu separuh dari kekuasaan Josie yang berada di bagian Barat yaitu Khawarizm dan Kipsak di Rusia Selatan beralih ke tangan putra keduanya yaitu Batukan Batukan inilah yang akan meneruskan kampanye penaklukan di Eropa Timur dan membentuk Imperium Golden Horde Pada tahun 1236 di bawah kepemimpinan Batukan warga nomaden Mongol dan Turki menaklukan beberapa daerah di bagian utara Laut Ara dan Kaspia sekaligus mendirikan ibu kota mereka yang bernama Sarai di tepi sungai Itlik anak sungai Polga Serangkaian penaklukan bangsa Mongol tersebut sekaligus menandai berdirinya sebuah Imperium baru di daerah tersebut Batukan dikena sebagai ahli strategi perang dan seorang negarawan Pada awal kekuasaannya ia berhasil menaklukan kerajaan Hawarizm yang pernah ditaklukan oleh pamannya yaitu Sangatai Sebelum meninggal Batukan berhasil memperluas kekuasaannya setelah berhasil menguasai Stepadon di Niepar, Semenanjung Crimea dan Kaukasus Utara Batukan meninggal dunia pada tahun 1256 Ketika Batukan meninggal dunia saat itu putranya yang bernama Sartak berada di Karakuram Sartak segera menuju Sarai dengan maksud menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin namun dalam perjalanannya ia meninggal dunia Dengan meninggalnya keturunan Batukan Maka saudara Batukan yaitu Berkekan menjadi penggantinya Berkekan adalah seorang Muslim Dia terang-terangan menyatakan masuk Islam Keterbukaannya dalam mengakui sebagai Muslim membuat banyak orang dan rakyat tertarik mengikuti jejaknya yaitu masuk agama Islam Sebagai seorang Muslim Berkekan termasuk seorang Ortodoks yang saleh Seluruh anggota pasukannya adalah Muslim Di kalangan tentara Berke ditetapkan berlakunya suatu etika bahwa setiap prajurit harus memiliki sajadah sehingga semuanya melakukan sholat tepat pada waktunya Selain itu tidak seorang pun dibolehkan meminum minuman keras Berke memindahkan ibu kota dinasti Golden Hore ke Sarai Baru yang berjarak 65 mile sebelah timur laut kota modern Astrakan Selain itu dia menghias kota tersebut dengan sangat indah sehingga kota Sarai Baru kota Sarai Baru layak dianggap sebagai pusat peradaban pada masa itu Berke juga banyak membangun madrasah mesjid dan monumen-monumen yang semakin memperindah kota Sarai Baru Atas inisiatif suatan Mamluk yaitu Baibars Berkekan bersekutu dengan suatan Mamluk dari Mesir sebagai tanda persahabatan Berkekan mengirim tentara Golden Horde ke Mesir pada saat yang sama Hulagukan menjadi Ilkan yang sepak terjangnya mengancam dunia Islam Berkekan beberapa kali terlibat konflik dengan Hulagukan Salah satunya akibat perbutan wilayah Kaukasus Berkekan pernah protes keras atas kiriman tentara Ilkan ke Irak dan meminta Hulagukan segera menarik tentara dari sana sebelum masuk ke Baghdad Pada tahun 1263 tentara Ilkan kalah dalam peperangan di Terek Setelah terlibat peperangan antara keluarga Mongol yang terjadi selama 10 tahun antara tahun 1257 sampai tahun 1267 Masehi Perseturuan antara keluarga Mongol semakin meruncing setelah diizinkannya suku Genoese di Ka'afah Crimea oleh penguasa Golden Horde untuk membangun pos perdagangan Ketika Berke berkuasa dia menghapus Yasak dan menggantinya dengan syariat Dengan penggunaan syariat Islam tersebut ia dikena sebagai pelindung Islam Akan tetapi pemerintahannya tidak bertahan lama pada tahun 1267 ia wapat setelah berperang melawan Abaga Putra Hulagukan di Tiplis pada tahun 1266 Setelah Berkekan meninggal Penguasa Golden Horde setelahnya adalah Mongol Timur yang berkuasa dari tahun 1267 sampai tahun 1280 Masehi Tudamongke yang berkuasa dari tahun 1280 sampai tahun 1287 Masehi Tulabuga yang berkuasa dari tahun 1287 Masehi sampai tahun 1290 Masehi dan Tohtu yang berkuasa dari tahun 1290 sampai tahun 1313 Masehi Tidak ada yang menonjol dari penguasa-penguasa tersebut jarang pula sumber sejarah mengenai mereka Angin segar perubahan datang kembali setelah keponakan Tohtu dan cucu Mongke Timur Putra Tohrilka yang bernama Ujbekan naik sebagai penguasa sarai baru yang berkuasa antara tahun 1313 sampai tahun 1341 Masehi Sebelum Ujbekan menjadi seorang Muslim para misionaris Kristen sempat mencoba memberikan pengaruh pada dirinya yang seorang pagan tetapi usaha mereka gagal akhirnya Ujbek masuk agama Islam dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang Muslim yang kuat dan taat setelah masuk Islam Ujbekan memakai nama Muhammadiyah Aldi Ujbek meskipun Berke dan Tudamongke merupakan pemimpin Muslim namun banyak rakyat Golden Whore masih menjadi penganut paganisme Giyas Aldin tidak hanya secara pribadi memeluk Islam tetapi juga menjadikan banyak masyarakat dinasti Golden Whore menjadi seorang Muslim pada dekade kedua abad ke-14 Masehi orang-orang Mongom melakukan konversi ke agama Islam secara besar-besaran hingga hampir tidak ada lagi orang pagan di masyarakat Ujbekan menerapkan administrasi kenegaraan sesuai dengan syariat Islam semua peraturan negara menggunakan hukum Islam dan mengganti peraturan selain itu Ujbekan penggemar kesenian dan sastra pada masanya kehidupan berbudaya mencapai puncaknya Ujbek banyak mendirikan bangunan yang indah termasuk masjid dan sekolah perdagangan pada masa Ujbek maju pesat para pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk Cina datang ke sana Ibnu Batutah yang pernah singgah ke Sarai Baru menjelaskan bahwa Golden Whore menjadi negara Islam yang paling sempurna pada saat itu maksud Islam yang sempurna adalah jasa-jasa dan perhatian Ujbek terhadap penegakan aturan Islam di kalangan Mongol terutama di kalangan Golden Whore di bidang hubungan internasional Ujbek merupakan penguasa yang disegani bahkan Ibnu Batutah menilai Ujbek adalah salah satu penguasa yang perkasa dari tujuh orang penguasa yang kuat dan hebat perseturuan antara keluarga Mungo nampaknya telah mendarah daging karena setelah penguasa Ilkan di Persia telah memeluk Islam permusuhan masih terus terjadi hal ini terkait dengan usaha Ujbek untuk merebut kembali wilayah Kaukasus Selatan yang sebelumnya di kalahkan oleh Ilkan usaha Ujbek untuk merebut Azerbaijan dihalangi oleh Abu Sayyid penguasa Ilkan aliansi Golden Whore dan Mamluk juga mulai melemah setelah dinasti Ilkan membuat perjanjian persahabatan dengan Mamluk selain dikenal sebagai seorang muslim yang taat Ujbek juga dikenal sangat menghormati agama Islam bahkan Ujbek menyambung persahabatan dengan dunia Kristen meskipun Paus mereka merasa kecewa karena usaha misionaris untuk mengajaknya kepada agama mereka gagal Ujbek memperbolehkan orang-orang Geones untuk membangun kembali kota Kavah yang sebelumnya sempat dihancurkan pada masa Tohtu di tanah Muara Sungai Don orang-orang Venezia diizinkan untuk mendirikan koloni mereka Ujbekan memerintah selama 28 tahun periodenya dicatat sebagai periode kejayaan Golden Whore keturunannya semua muslim dan mendirikan dinasti Tatar di Rusia dengan menggunakan namanya negara Ujbekistan bahkan tetap eksis hingga sekarang setelah Ujbek meninggal pangeran Tini Bek menggantikannya pada periodenya istrinya yang Kristen sangat mempengaruhi istana akhirnya Tini Bek sendiri menyatakan diri masuk Kristen di hadapan istrinya murtadnya putra dari penguasa muslim terbaik Golden Whore menyebabkan pemberontakan pecah Tini Bek akhirnya lengser dari tampu kekuasaan dan dibunuh oleh saudara bungsunya yaitu Jani Bek pada tahun 1342 Masehi pengganti Tini Bek yaitu Jani Bek Jani Bek merupakan seorang muslim yang taat dan penguasa yang kuat yang muncul pada masa disintegrasi dinasti Golden Whore ketika berkuasa Jani Bek berusaha mempromosikan Islam di kalangan rakyat yang sudah pindah agama Jani Bek memimpin ekspedisi melawan dinasti Ilkan dengan membawa 300 ribu tentara dan berhasil melumpuhkan daerah selatan melalui kaukasus dan kota Ketabrij Selanjutnya Jani Bek berhasil menguasai kota Azerbaijan Jani Bek meninggal dalam perjalanan pulangnya dari penaklukan lantaran sakit pes yang saat itu sedang mewabah pada tahun 1357 Masehi dengan meninggalnya pemimpin karismatik mongo tersebut usaha untuk menaklukkan Persia dan kaukasus secara keseluruhan tidak berhasil setelah Jani Bek meninggal terjadi kekacauan secara nasional akibat perang saudara di Istana Sarai Baru untuk merebut puncak kekuasaan dalam keluarga Josi revolusi dan pembunuhan terjadi di mana-mana Kulpa saudara kandung Beardy Bek berkuasa antara tahun 1359 sampai tahun 1360 Masehi kemudian saudaranya yang lain bernama Naur Roj berkuasa dari tahun 1360 sampai tahun 1361 Masehi akibat dari konflik ini keturunan Batukan tidak lagi mempunyai kuasa dalam politik Golden Whore kemudian muncul penguasa baru yaitu Mamai tidak banyak diketahui mengenai asa usul Mamai hanya diketahui ia berkuasa antara tahun 1361 sampai tahun 1380 Masehi pada tahun kedua ia berkuasa Mampai menghadapi serangan Moldopia dan Lituania yang muncul sebagai kekuatan pesaing baru selain itu Mamai juga menghadapi kekuatan Grand Duke Moscow yang berbalik melawan dan melemahkan Golden Whore Duke Moscow mengambil keuntungan atas melemahnya Golden Whore dan membatalkan aliansinya dengan Golden Whore yang telah terjalin sejak masa Ujbekan ia juga menolak membayar pajak dan upeti lagi pada tahun 1378 Mamai menyerang Moskow peperangan pecah di tepi sungai Pog peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan pihak Mamai dan menarik tentaranya ke Sarai Baru Mamai membuat aliansi dengan Lituania dan Raizan namun sebelum pasukan aliansi bergabung dengan pasukan Golden Whore Duke Moscow terlebih dahulu menyerang pasukan Golden Whore dan berhasil mengalahkannya di tepi sungai Don kekalahan atas Grand Duke Moscow belum menghancurkan sepenuhnya dinasti Golden Whore muncul Toktamis keturunan dari Wardah yang merupakan saudara batukan yang duduk di Sarai Baru menghidupkan lilin harapan di keluarga Golden Whore Toktamis berhasil mengalahkan Mamai di tepi Laut Azon dan menandai dimulainya masa kekuasaannya Toktamis penguasa Sarai Baru cabang Monga Withor Siberia meminta bantuan Timur Leng sang penakluk dan mulai mengepung Moskow Grand Duke Moskow dipaksa membayar pajak dan tunduk kepada Islam Toktamis berhasil menundukkan kembali Moskow untuk kedua kalinya setelah mendapatkan kekuasaannya Toktamis justru mengkhianati Timur Leng Toktamis menyerang Transo Kiana saat Timur Leng tidak berada di sana alasannya Timur Leng telah mengambil daerah Kawarizm yang sebelumnya milik Golden Whore Timur Leng membantanya dengan mengatakan bahwa Kawarizm adalah milik dinasti Sangatai yang diambil Golden Whore Timur Leng sangat marah atas pengkhianatan Toktamis dia memimpin pasukannya bergerak ke Moskow untuk berhadapan dengan Toktamis pada tahun 1390 Masehi tentaranya masuk kota Moskow merampas dan membunuh secara massal Timur yang tidak mempunyai niat menguasai Rusia secara langsung mengangkat seorang dari kalangan Golden Whore sebagai pemimpin boneka di Sarai Baru setelah Timur Leng kembali dari Rusia Toktamis menyerang lagi untuk merebut kembali kotanya tetapi tentaranya sudah tidak memiliki kekuatan seperti masa jayanya akibatnya Toktamis kalah dari timur Kutlug Panglima Timur Leng Toktamis mencoba kembali peruntungannya dengan menyerang Sival dan tentara Golden Whore berhadapan dengan pasukan timur pada tahun 1395 di Terek tetapi pasukan Toktamis kalah telak tentara timur kemudian masuk ke Sarai Baru dan melakukan pembantaian massa di sana akibatnya peradaban yang selama dua abad terakhir dibangun oleh Golden Whore menjadi hancur lebur Timur Leng yang mencintai keilmuan kemudian membawa segala perabotan termasuk alat-alat laboratorium dan buku-buku berharga ke ibu kotanya yaitu Herat Samarkan setelah timur pulang ke negerinya Toktamis kembali mencoba menguasai Sarai Baru namun lagi-lagi ia menderita kekalahan dari timur Kutlug Toktamis terpaksa meminta suaka politik kepangeran Pitol dari Lituania hingga meninggal di sana setelah Toktamis mangkat terjadilah perebutan kekuasaan berdarah antara suku Mongola baik Islam atau non-Islam Idik Kukan penguasa Noghai berhasil menaklukkan Sarai Baru ia penguasa terakhir di kalangan Golden Whore yang baik Idik Kukan berhasil mengalahkan pangeran Lituania dan berhasil merevitalisasi Golden Whore pada tahun 1408 Idik Kukan menyerang Moskow dan memaksa Grenduk membayar upeti kekuasaan Idik Kukan tidak bertahan lama karena pada tahun 1419 ia meninggal dunia setelah Idik Kukan meninggal wilayah kekuasaan Golden Whore yang begitu luas dan besar mulai menyempit dan pecah akibat konflik antar pangeran Golden Whore dan Mongol lainnya mereka berlomba untuk menjadi penguasa di daerah Asia Tengah dan Rusia terutama di sungai Polga dan Laut Hitam Golden Whore bertahan sampai abad ke-16 perbutan kekuasaan tersebut melahirkan beberapa dinasti kecil dengan lemahnya kondisi internal pemerintahan Golden Whore maka Duke dari Moskow dan Lituania mengambil keuntungan dan melakukan penyerangan yang melemahkan kekuasaan Islam dan terkurung di sekitar Istana Sarai Baru akibat lemahnya penguasa akhirnya Golden Whore yang diambang kehancuran ditaklukkan Rusia pada tahun 1502 sekaligus mengakhiri riwayat kejayaan Islam di Eropa Timur selamanya selamat menikmati